Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami Kita akan lanjutkan kembali kebersamaan kita di Kombifar Inspiration Journey to Success Pak Antoni Dio Martin masih bersama kita Resolusi, ini motivasi akhir tahun nih Gimana kita bikin resolusi Tadi Pak Antoni bilang resolusi itu artinya sebenarnya keputusan Keputusan kita Kita buat keputusan untuk 2010 Nah bagaimana caranya agar resolusi kita ini tidak mengalami kegagalan Jadi yang pertama tadi pemirsa Mari kita sadar bahwa kita harus membuat tujuan Sama seperti saya teringat dari film Alice in the Wonderland Itu film anak-anak sih sebenarnya Diceritakan Alice ini terjebak masuk ke dalam liang Yang ada gua disitu Belantara Iya dan bingung sekali Alice sampai diceritakan si Alice ini Sampai bertanya kepada salah satu penghuni di gua itu Jalan ini supaya bisa keluar Mau kemana ya? Harus pakai jalan apa ya? Lalu kemudian ditanya Lah Anda sendiri mau kemana? Ya kemana aja deh Terus dijawab lah si penghuni gua itu Ya kalau Anda mau kemana jalan aja kemana-mana juga benar kok Artinya kalau kita tidak tahu kita mau kemana Jalan apapun gak jadi masalah buat kita Artinya kalau kita di dalam kehidupan kita Kita gak tahu kita mau kemana Maka segala jalan akan kita tempuh gitu Termasuk jalan-jalan yang keliru gitu Itu bahkan dalam manajemen pun pakar manajemen menulis begitu ya If you don't know where you are going Any road will take you there It will take you there Betul Lalu biasa ini Exactly Betul Maka yang kedua adalah harus berkesinambungan tadi Harus berkesinambungan Jadi kalau kita punya satu rencana Ada baiknya kita lanjutkan Dan kita akan sangat kaget sekali pemirsa bahwa Ternyata dalam waktu 5 tahun Iya ya Kalau kita berkesinambungan Iya ya Ternyata cukup banyak yang bisa kita capai diraih dalam waktu sepanjang itu Itu dengan syarat kita berkesinambungan Dan yang ketiga adalah Bicara tentang planning Jangan lupa untuk merawat mesinnya dong gitu Ya Bahwa kita juga harus maintain kesehatan kita Cuti dan sebagainya Pembelajaran Ya Hubungan juga sosial Jangan lupa untuk dirawat gitu Ya Karena itu yang akan membantu kita Untuk mencapai target kita Dan yang keempat adalah Kita bicara mengenai kadang-kadang banyak orang yang Ketika dia mau mencapai sebuah resolusi Dia harus Wah timingnya harus begini Tunggu sampai horoskopnya begini Tunggu sampai tahun ini Tahun show-nya apa gitu Ya Saya bilang Tidak pernah ada timing yang terbaik Timing yang terbaik adalah sekarang So kalau kita bicara tentang resolusi Iya Timing yang terbaik itu adalah kemarin Yang kedua terbaik hari ini Hari ini betul Jadi dua hari ya Kemarin Kalau kemarin sudah terlambat Gak bisa kita lakukan lagi kan Berarti yang terbaik Yang hari terbaik sekarang adalah hari ini gitu Untuk memulai resolusi kita Iya Dan yang terakhir adalah Buat resolusi juga kadang-kadang menarik Kenapa seringkali gagal Karena tanpa sadar Bahwa sadar kita kadang-kadang juga menolak Nah ini Saya bicara ini Ini butuh penjelasan yang panjang Tapi Saya ingin mengatakan bahwa Kadang-kadang banyak resolusi Dibuat Tanpa sadar Tapi sebenarnya ada bagian dari diri Kita yang menolak untuk bagian itu Yang misalnya contoh sederhanalah Kenapa Ketika kita mau bicara menguruskan badan Saya mau berhenti merokok Saya mulai bawa berolahraga Atau macam-macam resolusi Saya gak tahu Ya pemirsa Banyak yang tidak berhasil Karena apa Secara bahwa sadar itu Tidak mengizinkan kita untuk Melakukan itu Ya Kalau saya olahraga Aduh Jadi gak enak dong Jadi gak nyaman Kalau saya harus diet Aduh Berarti saya kehilangan makanan-makanan Enak selama ini Jadi Kadang-kadang kita harus Cek juga di dalam diri kita Bagaimana kita menyambungkan gitu Dengan kondisi diri kita Sehingga kita bisa menerima Ya resolusi-resolusi itu Oke Jadi kejelasan tadi yang pertama Harus jelas Harus jelas Buat seputus ini sebuat dalam bentuk kalimat gitu ya Pak Betul Dan tuliskan Biasanya suruhnya gitu Ya kalau perlu tuliskan Jadi gampang Ya kalau saya sendiri Dan menganjurkan kepada para pemirsa saya Pemirsa juga Para peserta di pelatihan training Saya tantang mereka untuk menuliskan Karena ketika menulis Pikiran dan otot-otot tangan kita Terpaksa harus merealisasikan Apa yang kita pikirkan Kalau kita cuma memikirkan Kita cuma membayangkan Selain kali Kadang-kadang gak ada bedanya Seperti orang bermimpi Iya Tapi waktu kita menulis Kita punya bukti otentik Bahwa pada tanggal sekian Saya pernah membuat janji Saya pernah menulis Dan inilah janji saya Tapi ingat Karena yang tadi yang jelas Dan ditulis itu Bahwa sadar menolak Hati-hati Iya Biarpun dari tulis Nanti tetap gak kesampaian ya Pak Saya jadi ingat waktu ketika tahun 2003 Pemirsa Setelah satu cita-cita saya Waktu itu adalah Saya mau menuliskan buku saya Buku saya yang pertama Waktu itu Saya menulis Bahwa di akhir tahun 2003 Buku saya akan terbit Sampai pada waktu itu Sampai saya sempat ditantang Judul bukunya apa Sampai saya tulis Emotional Quality Management Dan akhirnya Buku itu terwujud di tahun 2003 juga Jadi menuliskan itu penting Karena otot kita akhirnya juga Merealisasikan apa yang kita bayangkan Kalau itu memang benar-benar Keinginan yang sangat besar ya Tulis Oke Pak Ada yang bilang gini Kalau setiap Buat resolusi Kemudian keluarga Keluarga terdekat itu Ikut mendukung Jadi Di evaluasi 3 bulan Apa yang sudah tercapai Seperti itu bagaimana Pak? Bisa Ada macam-macam cara Yang bisa Anda pergunakan Pemirsa Ya Satu Anda bisa cerita dong Kepada teman-teman Kepada pacar Kepada Pasangan hidup Bahwa Oh ini yang saya mau capai Sehingga mereka juga ikut mendukung Satu Bahkan ada yang lebih ekstrim Saya punya seorang teman Yang saking kepingin Dengan resolusi itu Sampai dia bilang Dan dia menantang sahabatnya Dia bilang begini Saya ingin mencapai Resolusi ini Kalau saya tidak berhasil Mencapai resolusi ini Tahun ini Kamu boleh mengambil Apapun yang di rumah saya Yang membuat kamu Yang kamu sukai Wah itu ekstrim sekali Ya Artinya dia tahu bahwa Kalau dia sampai tidak capai Temannya akan mengambil Sesuatu barang dari miliknya Yang begitu berharga Maka dengan sedemikian Dia memacu dirinya Untuk Termotivasi Untuk mencapai Dan merealisasikan Impi-impinya Wah itu luar biasa Ini terakhir nih Pak Antoni Sebelum kita Sudahi perbincangan kita nih Tetap memotivasi Terakhir tahun Tips untuk resolusi ini Seperti apa Yes Tips kita pemirsa Di akhir acara ini Saya mengatakan Tiga huruf C, B, dan A Kembalikan dari A, B, C Dimulai dari C C itu adalah Consive Consive Itu artinya Kita menanamkan Dan pikiran kita Apa sih yang saya inginkan Apa sih yang saya mau Di tahun yang akan datang Itu resolusi Ini bayangan Sekedar mimpi Tanamkan Iya tanamkan dulu Dalam pikiran kita Itu conceive it Tapi selain kita conceive Kita juga mesti B, apa itu Believe it Believe bahwa Percaya bahwa kita bisa Mewujudkan itu Di tahun yang akan datang Oke Karena percuma Kita menanamkan Kalau kita gak percaya Kita bisa mewujudkan Believe it Kemudian A adalah Achieve it Dimana proses kita mencapai Ini adalah proses Dimana kita do nya Jangan cuma bermimpi Jangan cuma membuat resolusi Tapi kita juga achieve it Bagaimana kita melakukan Tindakan-tindakan strategi Untuk mewujudkan Apa yang kita ingin Luar biasa Baiklah pemisah Mari kita bersama-sama Buat komitmen ini Membuat resolusi Betul Di tahun yang akan datang Dan akhirnya Sampai disinilah Perjumpaan kita dengan Pantan Nidio Martin Di Kompifar Inspiration Journey To Success Kita akan berjumpa Kembali di kesempatan mendatang Mudah-mudahan Kita sudah capai Itu yang namanya Keputusan-keputusan Luar biasa kita Untuk lebih maju lagi Di tahun mendatang Kita tutup dulu Pantani Iya Saya Nadia Arbi Winata Dan saya Tadidio Martin Salam Antusias Sampai jumpa 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 Sampai jumpa